Dan bahkan sampai bisa muncul serangan panik. Serangan panik itu bisa seperti rasa tercekik, rasa mau mati, kemudian dadanya sakit. Halo-halo, ketemu lagi di channel YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Semoga semua viewers yang sedang menonton kali ini dalam keadaan sehat fisik maupun sehat mental. Halo, saya Dr. Zulfia Okanida Syarif, STKJ, biasa disampaikan dengan nama Dr. Vivi. Kali ini saya akan double job, jadi host juga sekaligus jadi narasumber. Dan kali ini saya ditemani oleh dua orang rekan saya nih, Giovanni dan juga Han. Kita kenalan sama mereka ya, tapi disclaimer mereka bukan couple nih. Jadi kita ngobrol bareng sama mereka ya, yuk. Halo, Gio dan Han. Halo. Halo, Shay. Apa kabar? Hai. Hai ya. Kita mau main game seru-seruan nih, seputar kesehatan mental. Khususnya tentang anxiety atau gangguan kecemasan. Pernah denger belum? Pernah sih dok denger-denger di berita, baca-baca di sosmed? Iya, aku juga sih dok liat di sosmed gitu dok. Memang sekarang di sosmed itu lagi banyak banget dibahas tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Kita akan diskusi bareng, main-main games bareng tentang itu ya. Tapi saya mau menantang dulu nih, Gio dan Hans, untuk mengajak para viewers subscribe channel Youtubenya Rumah Sakit Pondong Indah. Tapi yang paling seru ya, yang akan kita pilih siapa nih pemenangnya. Yuk silahkan. Aku udah subscribe loh dok. Nah, buat kalian semua jangan lupa subscribe ya, karena banyak banget konten-konten oke dari dokter-dokter yang terpercaya dari Rumah Sakit Pondong Indah. Nah, abis subscribe, jangan lupa like, komen, dan klik loncengnya biar update berita seputar kesehatan di RS Pondong Indah. Yes, keren banget. Komen ya siapa yang paling keren diantara mereka berdua. Jangan lupa subscribe. Tesan sponsor selesai, sekarang kita masuk ke games. Sudah siap? Siap. Siap ya. Jadi gini aturannya, saya akan ambil kertas di fishbowl ini, berisikan satu pernyataan. Nanti Gio sama Hans, dengarkan dulu pernyataan itu, kalau bisa relay atau setuju, angkat papan yang O. Kalau misalnya nggak setuju atau nggak relay, angkat papan yang X. Oke, sip. Kita mulai ya. Jangan lupa. Ini dia. Merasa cemas tanpa ada penyebab yang jelas. Angkatnya barengan ya. Satu, dua, tiga. Pernah. Nggak pernah. Iya, pernah. Hans? Nggak pernah. Nggak pernah. Gimana nih, Gio sama Hans? Paling sering sih cemasnya gara-gara mungkin kerjaan yang kayak belum selesai atau lumpuh. Kayak gitu sih yang paling sering. Oh, gitu. Kalau aku sih, dok, suka cemasnya kalau misalnya di bagian pinggang tuh kayak ada sakit, rasa sakit gitu. Terus nanti pas udah beropet, ternyata nggak ada apa-apa biasa aja. Nggak ada yang harus dia alatirain gitu. Oke, memang ya kecemasan itu adalah satu hal yang wajar. Setiap orang natural mengalami kecemasan. Tapi, ada bedanya. Ketika kecemasan itu sudah berlangsung sekian lama, berlangsung terus-menerus, berulang, dan bahkan sampai mengganggu kehidupan seseorang, bisa jadi itu adalah tanda-tanda kecemasan pada gangguan cemas atau anxiety disorder. Makin seru nih, games kita. Kita lanjut ya ke yang nomor dua. Masak lagi. Ini ya. Siap ya. Terus merasa khawatir, hingga mengganggu pekerjaan, hubungan, atau bagian lain dari kehidupan. Ready? Satu, dua, tiga. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah, nggak pernah nih. Nggak pernah. Jadi kompak ya, dua-duanya mereka sama-sama nggak pernah kecemasannya sampai mengganggu aktivitas dan kehidupan. Wah, kompak banget nih jawabannya ya. Dan bagus banget. Ternyata, kekhawatiran itu tidak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Karena memang pada orang yang mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan, rasa khawatir, was-was, cemas itu sampai mengganggu aktivitas dan kehidupan dia sehari-hari. Para viewers perlu tahu nih, apa saja tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda yang perlu diwaspadai pada gangguan cemas. Biasanya, seseorang yang mengalami kecemasan, rasa was-was khawatir terus-menerus, sampai mengganggu pola tidurnya, mengganggu pekerjaannya, dan bahkan sampai bisa muncul serangan panik. Serangan panik itu bisa seperti rasa tercekik, rasa mau mati, kemudian dadanya sakit, bahkan segera mencari pertolongan ke rumah sakit karena merasa dirinya seperti dalam keadaan sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, kita harus cari tahu nih, apa saja tanda-tanda bahayanya, sehingga para viewers bisa mengetahui dan mencegahnya, dan berkonsultasi ke dokter spesialis dokteran jiwa. Lanjut ya. Yang ketiga ya. Merasa cemas, atau khawatir, disertai janggung berdebar, rasa tercekik, sesak, muntah, keringet dingin, dan gemeteran. Nah, coba barengan ya. Satu, dua, tiga. Gak pernah. Gak pernah, jangan pernah. Kayak gimana? Kalau pas lagi cemas gitu dok, saya paling sering tuh gemeteran, habis itu kayak sakit dada, habis itu sesak kayak gak pernah. Kalau udah panik kayak gitu kalau cemas. Jadi, ini beda nih ya, kalau Gio tidak pernah, Hans pernah bahkan ngerasain sampai ada tadi ya, keluhan-keluhan fisik ya. Nah, memang ada beberapa kondisi di mana anxiety atau kecemasan itu mempengaruhi respons fisik atau respons tubuh seseorang. Dan gejala-gejalanya antara lain bisa merasa gemeteran, rasa tercekik, nyari dada, kadang muak, kelewengan, pusing, dan beberapa gejala fisik lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya para viewers yang menonton video ini merasa sepertinya mengalami seperti yang tadi. Hans alami, tapi gak hanya sekali ya, dan hanya situasi tertentu. Berulang kali di beberapa situasi, sepertinya perlu konsultasi ke dokter spesialis ke dokteran jiwa agar mendapatkan penanganan yang tepat. Ketika viewers datang ke rumah sakit untuk konsultasi, tentunya dokter akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Apakah memang ada penyebab fisik untuk keluhan-keluhan fisik yang tadi. Kalau misalnya setelah daupan berbagai pemeriksaan, tidak ada satu penyebab khusus terhadap gejala-gejala tadi, dokter akan mulai mengevaluasi ke arah anxiety disorder. Apabila sudah tegak diagnosisnya, akan diberikan terapi baik pengobatan maupun dengan psikoterapi atau terapi berbincang-bincang dengan psikiater. Kita lanjut ya. Siap ya? Setuju atau tidak setuju nih? Kecemasan dapat dirasakan oleh siapapun dan kapanpun, termasuk anak dan remaja. Setuju atau tidak setuju? Satu, dua, tiga. Setuju. Setuju. Yes, bener banget nih. Kebetulan jawabannya kompak sama. Memang anak dan remaja itu juga bisa mengalami kecemasan ya. Jadi jangan dikira kalau anak dan remaja itu tidak bisa cemas. Kadang-kadang suka ada komentar, ih kamu masih anak-anak dikaitan sih cemas. Mau cemasin apa sih? Sebetulnya mereka juga bisa mengalami kecemasan bahkan sampai gangguan cemas. Nah, apa yang akan terjadi kalau seorang anak atau seorang remaja mengalami gangguan cemas dan tidak di atas? Anak yang mengalami gangguan cemas tentunya dia bisa mengalami gangguan pada akademiknya. Kemudian dia juga terganggu pada sosialisasi, dalam berteman, dalam citra diri, body image, self image, dan rasa percaya dirinya. Dan ini akan menghambat perkembangan mental seorang anak hingga dewasa. Oleh karena itu jangan ragu apabila viewers mengetahui anak atau remaja mengalami gangguan cemas, yuk ajak konsultasi ke SPKJ. Lanjut! Saat sedang cemas, cenderung menyimpan masalah sendiri. Nah, siapa yang bisa relate dengan ini? Yuk, satu, dua, tiga. Iya. Oke. Iya, ternyata sama-sama suka menyimpan masalah sendiri. Mungkin boleh cerita nih, Gio sama Hans, kayak gimana tuh? Kalau aku sih dok, orangnya mandiri dong. Jadi orang yang tahu, yaudah lah. Aku orangnya bahagi aja. Hmm, oke. Kalau Gio, kalau aku sih cenderung gak mau bikin orang-orang kitar aku khawatir. Jadi biasa aku pendam sendiri, aku simpan sendiri, dan aku selesai sendiri. Baik. Jadi memang ternyata ada beberapa orang yang, seperti Gio dan Hans nih, kalau ada masalah, ada kecemasan disimpan sendiri. Nah, saya punya tips untuk para viewers, termasuk untuk Gio dan Hans ya, kalau mengalami kecemasan, terutama yang suka menyimpan sendiri. Nah, para viewers bisa melakukan beberapa cara, seperti pelajari latihan relaksasi, dipraktikan sendiri, untuk meredakan kecemasan. Kemudian bisa lakukan jurnaling, atau menulis di buku, seperti diary atau jurnal, tentang perasaanmu, atau apapun yang dipikirkan pada saat itu. Kemudian juga bisa energinya diarahkan kepada kegiatan-kegiatan positif, seperti hobi, olahraga, atau hal-hal positif lainnya. Tapi kadang-kadang tidak salah juga loh, kalau kita mencoba untuk curhat cerita pada orang terdekat, yang bisa dipercaya. Nah, saya mau ajak viewers, dan juga Gio dan Hans, untuk bisa lebih aware terhadap sekitar. Dan kalau ada teman-teman sekitar kita yang mengalami gangguan kecemasan, ayo kita rangkul, jangan dijauhin, jangan dikucilkan, jangan dibully atau dijudge, tapi justru kita temani, kita dapingi untuk mendapatkan pengobatan gangguan kecemasan yang tepat. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman semuanya. Apa momen yang pernah teman-teman alami yang terkait dengan kecemasan, yang sampai saat ini belum bisa dilupakan? Share ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini. Saya, Dr. Vivi, serta Gio dan juga Hans, pamit ongur diri. Sampai jumpa, bye-bye! Sampai jumpa!